Oh, jadi ini bangunan pertama ya, Bu? Bangunan pertama, yang kurang lebih 200 meter. Ini digunakan untuk kegiatan ganjar-mengajar. Oh, ganjar-mengajar. Ya, setiap hari dan juga untuk sholat berjamah lima waktu di sini. Bersama santri. Sedangkan lokasi depannya itu masih rawa. Masih rawa-rawa, Bu? Ya, bukan apa-apa. Jadi hanya sami punya pondok hanya 200 meter. Jadi ini lorong pertama untuk pesantrian Darur Islah. Ada tokoh-tokoh yang sering lewat ini? Ya, termasuk juga dulu Habib Umar bin Habib pertama kali lewat sini. Habib Umar bin Habib? Inilah bangunan pertama, ya. Waktu saat kita pondok, di atas itu anak-anak, sayangnya di bawah. Pak Bu tinggal di bawah ya, anak-anak di atas. Sampai menampung 10 orang karena udah gak awet, baru keluar kasih yang kita tadi ada. Jadi di belakang, sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Mendadak Jalan Masih bersama Mirdas. Nah, hari ini saya sudah sampai di pondok pesantrian Darur Islah. Yang ada di Kalibata Pulau, Warubunqir, Jakarta Selatan. Nah, ini kabar-kabarnya sepengetahuan saya ya. Ada maulid tahunan di malam Jumat pertama Rabiul Awal. Nah, ini ditingin oleh Habib Anies Al-Habsi Solo. Gimana ceritanya dan kayak apa sih pondok pesantrenya? Sampai sekarang pun kalifah dari Habib Anies juga datang ke acara maulid tahunannya ini. Tapi sebentar, saya sudah janjian nih untuk lebih mengenal pondok pesantren Darur Islah. Oh, katanya langsung masuk aja. Yaudah yuk, kita coba cari tahu tentang pondok pesantren Darur Islah. Kita sudah janjian sama pengasuh yaitu Abu Yah, Kiai Haji, Amir Hamzah. Yuk, ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Abu Yah. Dari mana? Dari Nabawi TV, Abu Yah. Oh, Nabawi TV. Ini lagi banyak kita, Abu Yah? Ini lagi lihat-lihat, terima kasih. Abu Yah, kita juga ingin berterima kasih sudah mempersilahkan atau memperbolehkan Nabawi TV untuk main ke pondok pesantren Darur Islah. Karena ini ada penasaran banget, ada pondok pesantren di tengah pusat kota yang begitu bersih, Nga Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan Selatan Ramiya memberikan manfaat, khususnya para pemerintah nawawi. Nga Bu ya, boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak, Bu ya? Boleh, silakan. Enak duduknya. Ini penasaran, Bu ya, tentang Aponok Pesantren Darul Islah. Bagaimana awal mulanya sampai saat ini, Bu ya? Alhamdulillah, ya terbentuknya Darul Islah juga itu proses. Dari awal kita tidak pernah berpikir soal nama, soal apa. Setelah selesai menjalani pendidikan, terutama pendidikan formal di Pesantren Darul Rahman, Gaya Syukran Makmun di Senopati, sampai selesai. Pada waktu saat itu, saya kebetulan, ya itu dari 14 saudara banyak. Maka sih, saya tidak pernah berpikir, kecuali saya selesai pondok Darul Rahman ini, ya ada kepikiran itu nggak mungkin bisa melanjutkan pendidikan formal, kuliah, atau lain sebagainya. Maka saya harus berbuat, setelah walaupun pondok dengan keterbatasan itu ilmu. Tapi Alhamdulillah, ada kesempatan juga setelah Darul Rahman itu, saya kuliah. Tapi nggak sampai selesai. Nah, kenapa? Saya sakit selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu, waktu saya sembuh, karena sudah memasuki semester 3, akhirnya saya nggak mungkin lagi untuk kuliah. Nah, kebetulan ada orang tua kita, yaitu K. Munir, kakek saya sendiri, dan termasuk kuliah punya teman, yaitu K. Dumiyati dari Cikampeng, menyarankan untuk belajar kitab, salab, mengaji kitab, kitab kuning. Alhamdulillah, memberikan referensi untuk pondok di daerah Bandung Barat, yaitu Raja Mbala. Ya, karena kita basicnya sudah ada bahasa Arab di Darul Rahman itu dengan modal, pokoknya ya diserahkan ke sana, jadi ada kemudahan lah untuk memahami kitab kuning. Memang untuk memahami belajar bahasa Arab atau mengenal dan mengerti daripada kitab kuning itu kan agak beda sedikit. Ya, kalau bahasa Arab ya karena dialog saja, tapi memahami materi bahasa kuning. Alhamdulillah nggak lama, selama setahun setengah, Allah SWT memberikan paham. Kebetulan, karena di Darul Rahman ada disiplin ilmu bahasa Inggris juga, ini kiai yang unik juga, kiai yang ada di Raja Mandaldi, senang bahasa Inggris. Jadi saya diharuskan mengajar bahasa Inggris kebiasaan beliau, beliau mengajar kitab sama saya. Dengan waktu tempoh singkat itu, saya berusaha semua kitab-kitab berkaitan dengan kitab salaf, mulai dari fanfikihnya, tafsirnya, hadisnya, semuanya saya dalami. Jadi hampir setiap minggu saya khatam, saya serahkan, saya minta di jazahkan. Masya Allah. Alhamdulillah sampai selesai di situ, ya saya kembali. Nah setelah itu, kebetulan saya punya kakek ke Munir Hasbi ini, beliau punya tenang ke Abdul Halim, yang ada di Jatuhwangi, Cerbon. Nah beliau ini, ke Abdul Halim ini dekat dengan Habib Anies. Habib Anies Solo. Habib Anies Solo. Nah sebetulan juga beliau mengalami bersama waktu saat hidupnya walidnya, yaitu Habib Anies, Habib Alwi. Habib Alwi. Masih-masihnya zaman Jepang. Dengan demikian, saya diajak dengan kakek saya untuk menemui dan mengambil tabaruk, belajar, ngaji, segala macamnya. Akhirnya beliau mengajak saya setelah sekular pondok ini untuk datang ke Solo. Tahun 86 itu. Tahun 86? 86. Mungkin sampaian belum ada. Belum jauh. Belum lahir. Tahun 86 sampai di sana dengan pembimbingan beliau, Subhanallah. Inilah merupakan salah satu petunjuk Allah SWT, saya harus dekat. Saya pahami, saya percaya. Ya tentunya ini suatu kesempatan yang istimewa yang sangat besar. Ketemu dengan seorang yang soleh yang alim, yaitu Habib Anies. Maka saya memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan apapun kegiatan di Solo itu saya ikut. Dengan ke Abdul Halim, bahkan kalau setiap kali bulan Rajab, Hatam Bukhari, saya sampai sebulan di sana tinggal sama beliau. Di Solo ya? Iya. Awal-awal 86 itu masih sepi. Tidak seperti sekarang, ada Hatam Bukhari, paling 20-40 orang. Datang. Dan juga selain daripada kitab Bukhari dan juga kitab-kitab yang lain. Berkelanjutan setiap kegiatan ada di Solo, ada haul, ada apa. Yaitu saya ke sana. Ya Alhamdulillah dengan demikian, saya berkeikinan setelah pulang Pondok ini, saya harus bangun pendidikan. Ya tentunya saya berprinsip, yaitu tidak ketergantungan dengan orang lain. Mungkin kalau saya masuk ke lembaga pendidikan yang lain, mungkin saya kan nanti harus ikut dengan mereka. Dengan keterbatasan saya ini sendiri, maka saya buat. Dimulai merintisnya itu nggak ada pondok, ya nggak ada tempat, nggak ada lokasi, nggak ada apa. Saya diberikan ke tempatan untuk, yaitu tinggal di rumah kakek. Cuma sebagian gerasi mobil aja depan. Nanti mungkin dilihat lokasinya ada. Boleh ke sana, Pak Tidak. Ya nanti. Itu awal mulanya di situ. Dan saya waktu saat itu, nggak punya santri, nggak punya siapa-siapa. Maka saya ambil manfaat itu, saya usahakan orang lain sekitar Pondok itu untuk ngaji Al-Quran yang pertama kali. Jadi warga sekitar, saya dekatnya, saya ajak, ayo kita ngaji Al-Quran. Dan saya berpikir, di mana nanti ada kesempatan, ada yang mau mungkin, ya silahkan. Walaupun belum ada pondok, hanya segerasi ukuran 20 meter mungkin. Saya tinggal di situ, numpang sama kakek. Berjalannya waktu, ya kegiatan rutinitas itu, saya mulai menerapkan, bukan hanya ngaji Al-Quran aja. Ya sedikit-sedikit, mengajar bahasa Arab dengan anak-anak itu, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ada arahnya ke pondok. Ya latihan muhadara, latihan ceramah, apa yang saya bisa. Sehingga ada kegiatan-kegiatan sudah tambah. Pada suatu saat, ada dua orang santri yang pertama kali itu datang. Dari Riau dengan dari Jakarta. Beliau, sebetulnya masih dia ada kaitan dengan Darul Rahman, sudah selesai, pengen memperdalam kitab. Karena saya nggak punya pondok, ya silahkan tinggal di sana dengan saya. Nggak apa-apa, dengan dua santri itu. Sedangkan untuk dua santri ini, saya ajak dianggap sebagai keluarga. Saya tidak pernah berpikir untuk memberikan beban untuk mereka, baik itu administrasi, buang, segala macam. Dia adalah bagian dari saya, apa yang saya dapat, saya harus sampaikan ilmu kepadanya. Sehingga untuk sholat berjamah saja, saya nggak punya tempat, harus di Masjid As-Salafiyah saya. Masjid As-Salafiyah? Di Masjid As-Salafiyah, setiap lima waktu. Dan ada beberapa di kitar warga di sini, lingkungan kami tinggal. Ada majelis masjid dan guru-guru orang tua, sehingga kami bergabung. Ngajak santri itu bersama mereka di suatu majelis. Akhirnya mereka mulai kenal dan datang. Jadi dari dua santri pertama untuk majelis rutinan, baru sampai santri banyaknya di tahun berapa, bu? Itu setelah tiga tahun berikutnya. Setelah tiga tahun berikutnya? Iya, itu kalau 86-87. Dan pada waktu saat mulai tambah, sampai 10 orang ini nggak memungkinkan tempat yang sempetnya itu, mereka tinggal. Nah, saya ajaklah tokoh-tokoh masyarakat secara sini. Kebetulan saya dengan kenal, baik itu melibatkan Bapak RW-nya, tokoh masyarakatnya, gurunya. Saya sampaikan apa yang saya inginkan. Nah, kebetulan belakang rumah kakek saya itu ada lahan kosong. Itu ada lahan kosong di pinggir sungai. Ya, tempatnya itu banyak pohon-pohon, cungan empang. Saya tanyakan kepada pemiliknya, bolehkah saya menfaatkan ini buat pondok. Nah, kebetulan beliau itu merespon kepada saya, sehingga malah langsung memberikan wakafnya 100 meter. Langsung wakaf? Iya, langsung 100 meter. Cuman saya pikir kalau untuk bikin pondok 100 meter ini nggak cukup. Maka saya ajak tokoh masyarakat lantai itu, bagaimana Pak Haji, lahan kan masih luas kalau saya beli lagi aja 100 meter. Subhanallah pada tahun 88-89 itu, harga di Jakarta itu masih 35 ribu rupiah. 35 ribu rupiah? 35 ribu rupiah. Kalau 100 meter itu 3 juta setengah. Iya. Mahal atau murah? Murah. Iya, kalau sekarang. Kalau sekarang. Kalau dulu mahal. Sampai saya ngumpulkan itu bersama jamaah, nah disitulah yang saya jadikan. Pokok saya bangun, proses pembangunannya itu 100 meter. Semuanya saya bangun 200 meter. Untuk kebutuhan untuk asramanya, tempat tinggalnya, majelisnya, dan lain sebagainya. Nanti mungkin dilihat lokasinya gedung yang pertama kali saya bangun. Tidak ada lokasi, tidak ada tempat kecuali itu. Ya, Alhamdulillah mulai berkembang. Akhir sampai santrinya itu 40 orang di situ. 40 orang. Selama saya tahap yang pertama, fase yang pertama saya itu konsentrasi kepada pengkaderan santri. Jadi saya fokus ya, membentuk karakter ini pondok maunya saya gimana. Selama 24 jam, saya tidak pernah keterbantukan dengan guru-guru yang dijadikan pagi, siang, sore, malam. Meliputi dari semua materi pembelajaran, baik itu fikihnya, hadisnya, nahunya, sorobnya, semuanya. Sehingga santri yang 20 sampai 40 orang ini paham apa yang saya mau, Alhamdulillah terbentuk. Nah, di silat telah terbentuknya. Ada pun Darul Islah ini terinfirasi pada waktu saat saya berkunjung. Ya, ke Jatiwangi, ke Guru, ya Rumah Kakek, yang sekarang jadi istri, jadi cucunya daripada istri saya sendiri, yaitu Ki Abdul Halim, saya lihat ini ada meskini, Al-Islah. Nah, saya ingat juga waktu saat saya pernah mondok juga di Darrahman. Ya, saya ambil aja Darrahman-nya itu. Ini sini Islahnya Darul Islah. Oh, awal mulai namanya. Ya, itu namanya. Ya, sepontan aja dah. Sebab kalau sepiak orang tanya, Pak Ustaz, itu pondoknya namanya apa? Apa ya? Wah, Darul Islah lah. Saya ingat juga, dikatakan dalam Al-Quran, tidaklah yang kita inginkan, kecuali ingin masalahat. Ya, tentunya Allah SWT tidak menuntut kepada kita untuk melakukan hal yang besar, apa yang kita tidak mampu. Itulah yang saya mampu, yang saya perbuat. Walaupun keterbatasan ilmu dan sedikitnya ilmu, saya sampaikan kepada mereka. Ya, Alhamdulillah berkembangnya ini. Nah, oleh karena itu, kalau pondok Darul Islah ini, bagaimana esensinya kok masih berkembang itu di Jakarta? Sampai awal-awal berdiri ini pondok juga, ada wartawan Republika, kebetulan kan tetangga di situ. Oh, tetangga, Pak. Bagaimana untuk mengoperasionalkan ini pondok? Sedangkan pondok salaf, atau pondok tradisional itu sudah ditinggalkan masyarakat. Cenderung mereka kepada pendidikan modern. Nah, saya berpikir, saya ubah tinggal kemasannya saja sekarang. Yang saya produk ya tetap, ya gula, sebahagian pokok, ya minyak, tapi sekarang kan orang lebih tertarik dengan kemasannya. Pasar-pasar modern itu tertarik, padahal sama dengan yang ditawarkan pasar-pasar tradisional. Cuma kemasan yang berbeda menurut tertarik. Kemasan seperti apa yang abu ya tetap? Ya, kemasannya yang saya tertarik ya, tentang biasanya kesannya itu pondok santra itu kumuh, kotor, jorok, agak memperhatikan tentang hal itu. Itu kan hal yang mudah, ya. Ya, kedua juga, kami nggak menutup. Kalau pesan pondok dalam kan ada di mereka, hanya dilakukan kebijakannya itu intern. Sedangkan kami ini terbuka. Oleh karena itu, ada majelis-majelis tertentu, setiap malam Jumat itu dibuka untuk umum. Jadi masyarakat bisa masuk. Ya, sampai sekarang, insya Allah nanti malam itu ada kegiatannya. Itu dari beberapa wilayah, bukan hanya sekitar Jakarta Selatan, bahkan Jakarta Barat, bahkan di luar Jakarta juga setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat? Setiap malam Jumat, hadis maudin. Dan Alhamdulillah saya ambil itu, yaitu majelis maulis sinti durar. Majelis maulis sinti durar. Ya, sesuai yang saya dapatkan dari Solo. Ya, dan setelah itu kita baca kitab. Dan apabila ada kebetulan tamu, habaib, ulama yang datang, kami persilahkan. Kami sangat senang. Karena demikian itu, mungkin nanti santri bisa mengambil manfaat dengan datangnya mereka, menyampaikan tausia. Bu, ya itu lokasinya di sini, Bu, ya? Ya, di sini, di depan. Kebetulan ini bagian ruangan dalam, saya tempat tinggal, nanti di luar itu ada majelisnya. Dan yang datang juga, bukan jamaahnya laki-laki juga, perempuan harus disiapkan di tujuan majelisnya. Sudah ada. Jadi terpisah, Bu, ya? Terpisah itu sendiri. Bu, ya, mumpung masih di sini juga, Bu, ya? Sekalian juga pengen perasaan kurikulum yang diterapkan, Bu, ya? Kalau kurikulum sederhananya. Karena kan tadi, Bu, ya cerita kemasan juga, kan? Nah, kemasan kurikulumnya seperti apa, Bu? Di sini salah satu pernah saya didatangi oleh Dignas, dan juga depan agama, yang menawarkan kurikulum pendidikan pesantren. Dan saya terima, datang, silakan. Setelah mereka paparkan, saya sampaikan kurikulum saya sekarang. Saya ini memang keterbatasan, saya nggak punya jaringan ke sana kemari, saya akan sampaikan kepada mereka hal-hal yang pokok yang mudah saja. Yang saya harapkan, kalau mereka pulang di masyarakat ini, mereka bisa berbuat. Walaupun sedikit mereka punya ilmu di tengah masyarakat. Dengan demikian, saya bikin ini paket jadi. Walaupun tidak sempurna, setelah mondok, di antara mereka ada yang sudah mempunyai dasar, mungkin mengerti Al-Quran dan yang lainnya. Ada yang sama-sama sekarang. Gender mereka relatif, tinggal di sini ini, ada yang lima tahun rata-rata, ada yang lebih, bahkan ada yang nggak mau pulang, karena senang di sini. Ya, kurikulumnya, hal-hal yang pokok baik berkaitan dengan ilmu fikih, hadis, tafsir, nanti nafus sorobnya, tauhid, dan yang lain sebagainya. Nah, sebentar, tadi Abu ya juga menyinggung agar produk jadi, apa produk jadi ya, paket jadi ya? Ya. Ya, berarti bermanfaat di masyarakat. Nah, nanti lulusan-lulusan ini yang sudah selesai di ini, kebanyakan buka pondok lagi kah? Atau gimana, Abu ya? Jadi, mereka saya harapkan, usahakan mereka sudah lulus SMP. Ya, supaya nggak terlalu bebani, dan juga tidak mengganggu keilasan mereka belajar. Dengan harapan, kalau mereka nanti di sini, ada ingin menglanjutkan untuk kuliah, atau keperbuatan tinggi dan sebagainya, mereka tinggal mengambil cari spesifikasi. Dan biasanya, kalau setelah selesai di sini, mereka sudah langsung berbuat. Dan saya tidak membiarkan santir saya, waktu saat dimana pun mereka kembali, itu kecuali kami kawal. Saya tanyakan, si Anu, si Fulan, itu kemana, dan apa yang kegiatannya? Kalau nggak berjalan, itu apa alasannya? Tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan, kecuali kalau kita gagal itu karena kita tidak mau berbuat. Seperti kan sudah menyatakan, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Siapa yang mencari sesuatu itu, dan sungguh-sungguh pasti dapat. Allah sudah memberikan jalan kepadanya. Nah, Alhamdulillah, sampai sekarang ini, terhitung sudah 35 tahun setelah berdirinya, Pondok Pesantren ini lebih daripada 50 pesantren Darul Isra, cabangnya di seluruh Indonesia. 5 pupuk cabang? Iya. Dari sini awalnya, Bu? Dan juga kami, Alhamdulillah, sudah punya jaringan di beberapa negara tetangga, yaitu baik di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan beberapa tempat yang lainnya. Jadi cabang-cabang Darul Isra sudah sebar, Bu? Tidak terhitung, mereka yang sudah berbuat, membangun majelis, atau hanya sekitar masjid, dan lain sebagainya. Jadi, yang diperlukan di tengah masyarakat itu, sesuatu hal-hal yang nggak berat, yang ringan-ringan, berkaitan hal-hal yang potong. Saya akan katakan, yang ada khairul amal, hibzul hal, wahairul ilmi, yaitu ilmul hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang digunakan sehari-hari. Pada waktu saat orang itu berkewajiban sholat, yang wajib itu belajar ilmu sholat. Datangnya bulan Ramadan, wajib bulan Ramadan. Nanti teman masyarakat itu. Apa yang kurang mereka? Apakah dengan masalah tawhidnya, imannya, atau masalah ibadahnya, atau masalah ahlaknya. Ya, itu saja. Abu ya, tadi kan Abu ya cerita tentang lulusan-lulusan dari Darul Islah. Nah, penasaran juga Abu ya, tentang tempat belajarnya Abu ya. Boleh nggak kita keliling Abu ya? Ya, boleh. Nah, sekalian, ya, Sampian dan pemerintah semuanya mungkin nggak melihat sekarang ininya. Dulu awalnya mungkin saya akan tunjukkan tempat awal di mana bangunan yang pertama, nanti berkembangnya dan bagaimana itu ceritanya. Silahkan. Oke, Abu ya, kita ke mana dulu nih Abu ya? Kita insya Allah ke makam dulu. Saya punya kakek dulu yang mereka berantem bantu daripada terbentuknya dan terbangunnya penelupasan dulu. Yang tadi Abu ya cerita garasinya dipakai, Abu ya? Oh iya, betul. Kalau ini ruangan apa, Abu ya? Ini sebelumnya rumah penduduk nih. Ada tiga rumah penduduk dibebaskan. Yang sekarang digunakan setiap malam Jumat itu untuk pengajian simtuturor. Oh, pengajian malam Jumat ya di sini ya, Abu ya? Fokusin sini nih tempat. Nah, nanti malam Jumat. Jadi semuanya, nanti jamaahnya semua sampai ke lapangan sana. Dan ada gedung berikutnya itu adalah untuk Anissa, jamaah wanita. Oh, jamaah perempuan. Iya, jamaah perempuan. Mari kita. Ini makam saya punya kakek dari ibu. Oh, kakek dari ibu. Salah satunya beryolah yang mendukung saya, menguatkan saya pada waktu satu pesantren. Saya ada pembagi dengan tugas. Kenal di pondok dari selan ini yaitu pesantrennya gratis. Gratis, Abu ya? Bagaimana itu ceritanya gratis? Ya, yang punya ide awalnya ini adalah gaya sepunya kakek. keprihatinan beliau waktu saat dulu zaman masuk penjajahan, beliau pengen ngaji, tidak punya apa-apa. Sehingga nanti kalau saya saatnya pengen bangun pondok, maka saya usahakan dengan rezeki saya. Jadi waktu saat beliau memperhatikan masalah untuk keperluan anak-anaknya, saya fokus untuk mengajarnya. Di sini kita lihat kakek yang sebelah kanan. Ini beliau gue? Ini beliau. Nah, ini ada Umiyati. Saya pernah mengajar di daerah Calasari, Banten. Dan juga ini yang sebelah kiri Ki Abdul Halim. Beliau adalah termasuk yang dekat dengan Habib Anies. Dia yang membawa Abu ya ke Habib Anies? Nah, beliau juga yang pernah bertemu dengan Habib Alim. Habib Alim. Sampai sekarang, ya Alhamdulillah. Abu ya, sosok Habib Anies di Mata Antum seperti apa, Bu ya? Ya, semuanya mungkin sudah tahu ya. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat saleh, alim, dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada saya. Saya dapat kenal dan dengan dengan beliau bisa banyak mengambil manfaat. Dan Alhamdulillah saya yakin semuanya ini pondok santren dari istilah ini tidak lain adalah karena keberkahannya doanya. Habib Anies semuanya. Oke, ya kan Habib Anies dari tahun 1996 sampai sebelum dia wafat sering ke sini, ya? Ya, kebetulan pada waktu saat awal kali kita kesana saya tidak kenal dekat, tidak tahu ya. Ya, karena waktu saat itu kan wajisnya dikelilingi para Habib, para ulama. Saya karena mengikut sama kakek saya duduk di belakang saja. Ya, lama-lama karena saya seling rutin lama-lama mendekat, mendekat, mendekat. tidak tahunya ada salah seorang yang dekat dikatakan, Pak Ustaz, dicari sama Habib Anies dan dikenal. Tidak tahunya pas waktu saat pertama kali beliau sudah memperhatikan saya. Ya, karena rutin, karena rutin-rutin ini, maka itulah yang menjadikan saya. boleh dikatakan pada waktu saat timadri saya di luar, pada akhirnya saya diberikan kesempatan untuk membaca setiap kali mungkin kita pokorinya di samping beliau. Masya Allah. Di kenangan-kenangan idap sama Habib Anies ya, ya. Mulai dari tahun 1986 saya masuk, pertama kali beliau datang waktu saat botakan botu pertama di sana. Botakan botu pertama, ya. Gedung yang pertama yang saya katakan itu tadi, yang dari tanah 200 meter itu, ya. Kebetulan beliau punya keponaan Habib Hussein Mulahela minta diantar untuk datang kemari. Kurang lebih ada 150 meter dari jalan utama, beliau turun di sana berjalan kaki. Kebetulan saya itu itu kayak nggak siap, kayak nggak tahu. Beliau datang pertama kali itu tahun 1890, waktu saat ini. 90, dari sini ya? Ya, tahun 90. Kebetulan kan beliau kalau ke Jakarta, bukan karena tempat saya, beliau punya saudara, yaitu saudara perempuannya, yaitu istri daripada Umar Mulahela di Kemang itu. Kebetulan kesempatan dia datang kemari, ya, Alhamdulillah, ya setelah itu. Jadi rutin ya? Rutin. Asya Allah. Ya, kita boleh lihat bangunan pertama ya? Boleh, saya tunjukkan. Dan ini awalnya juga rumah penduduk. Ini tahun 2006 baru terbangun ini. Oke. Jadi kita kemana dulu nih, ya, Bo? Silahkan ya. Kita mulai ngok lokasi gedung yang pertama waktu saat dibangun. Ini sudah tiga kali perubahan. Sudah tiga kali pembangunan, ya? Tapi satu pembangunan induknya, pokoknya, yaitu tetap yang pertama ini. Oke. Kita lihat lokasi. Jadi ini bangunan pertama ya, Bo? Dibangunan pertama yang kurang lebih 200 meter. Ini digunakan untuk kegiatan gajar mengajar. Oh, gajar mengajar. Setiap hari. Dan juga untuk sholat berjamah lima waktu di sini bersama santri. Inilah gedung yang pertama tahun 89. Tahun 89. Kurang lebih 35 tahun yang lalu. Sedangkan lokasi depannya itu masih rawa. Masih rawa-rawa? Tidak ada apa-apa. Jadi hanya kami punya podok hanya 200 meter. berjalannya waktu dibepaskan sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit akhirnya sampai sekarang pun ada proses pembangunan memang setiap tahun kita usahakan demikian. Karena kita tiga bulan lagi ini ada acara untuk mauling besar setiap tahun yang Habib Anies itu sendiri mentaksiskan setiap jubat pertama bulan Rabel awal. Setiap jubat pertama, Bo? Ya. Bulan Rabel awal. Karena beliau sampai datang hampir 90 tahun setiap tahun. Setiap tahun, Bo? Datang kemarin mulai terhitung mulai tahun 97. 97. Sampai beliau wafat tahun 2006. 2006. Ya. Di sini acaranya. Oke. Nanti ada beberapa lokasi di atasnya ini asrama. Oh, ini di asrama, Bo? Di asrama anak-anak mereka tinggal. Karena tempatnya terbatas juga mereka memaksakan untuk tinggal di sini. Jadi untuk hanya keperluan tempat tinggal meletakkan kitabnya aja di atas. Oke. Jadi di kamar asrama tempat meletakkan kitab dan pakaian, Bo? Ya, pakaian. Ada pun tidur mereka cari-tinggal cari. Oh, begitu. Mungkin ada yang di sini, di luar. Ya, kualitas-kualitas apa lagi ya, Bu? Yang samping, selain kamar tadi? Ya, tentunya pondok itu harus dilengkapi dengan kualitas MCK-nya, dapurnya. Salah satunya untuk kebutuhan mereka makan ini kita bikin untuk mereka kerja piket masak. Oh, ada piket masak, Bu? Ini salah satu kenapa alasan kami untuk mereka yang datang ini sudah umur 14 tahun atau luar SMP karena di sini untuk keperluan mereka mencuci pakaian untuk makannya mereka yang masak dan mereka yang cuci sendiri. Oke, jadi emang diajarin mandiri ya, Bu? Ya, diajarin mandiri. Oke, Bu. Kita ke mana lagi ya, Bu? Ya. Boleh ke Lekasilo. Oke, Bu, ya kalau di jam-jam segini kegiatan santri apa, Bu? Nah, kegiatan santri kita selesai jam 10 siang menjelang zuhur mereka untuk siap makan yang pertama jam 11. Oke, siap makan siang jam 11. Setelah itu mereka selesai sampai tunggu sholat zuhur. Tunggu sholat zuhur. Oh, kita mau lihat dapurnya, Bu ya? Mau lihat dapurnya. Oke, dapur. Ini dapur untuk mereka masak kebunuhan mereka semua. Oh, ini? Tadi abu yang cerita ada kepi sungai, ya, Bu ya? Nah, ini sedang dikerjakan. Kebetulan karena ini hari untuk nanti malam Jumat juga persiapan masak untuk majlis malam Jumat nanti. Oh, ada hidangan malam Jumatnya, Bu ya? Setelah selesai setiap malam Jumat itu kita makan bersama. Dan yang uniknya ini kita masa nggak pernah menggunakan bahan bakar kecuali dengan kayu. Iya, kayu bakar, Bu ya? Iya, kayu bakar. Mulai dari pertama berdiri sampai sekarang. Ini dari awal sampai sekarang, Bu ya? Dari awal. Dan dilakukan oleh santri semuanya. Ya, ini kita masak dilakukan oleh santri semuanya. Dan mereka nanti bergiliran piket dengan jadwal tertentu supaya nggak nggak aku belajar mereka. Jadi yang masak ini bergiliran, Bu ya? Bergiliran. Jadi setiap santri punya skill masak, Bu ya? Iya. Nanti dikelompokkan biasanya ada masker yang ada satu yang membawahi. Jadi ada juru masak satu, Bu ya? Iya, betul. Nah, inilah seperti ini. Kami ke tempat masker menyimpan bahan bakar, kayu, dan sebagainya. Di samping juga ini nanti ada gedung baru, itu MCK. Ini baru selesaikan. Ini baru selesai, Bu ya? Tapi sebelumnya gedung ini yang kami baru membelinya sampai 20 tahun kurang lebih itu kami ngontrak sini. 20 tahun ngontrak akhirnya kebeli, Bu ya? Ya, doakan pemisah mudah-mudahan sampai selesai untuk pelunasan pembangunannya ini. Oke. Ya, karena baru tahun ini baru selesai. Ya, ada beberapa tempat. Jadi dulu ini adalah merupakan lokasi rumah-rumah penduduk. Tadinya rumah penduduk, Bu ya? Rumah penduduk. Oke. Lokasi utama yang seperti gudung yang pertama ini rumah penduduk ya, dan sampai selesai. Dan insya Allah nanti kita akan bangun lagi untuk keperluan fasilitas yang lain-lain. Terima kasih. Oke, tadi kan kita sudah lihat dapur, Bu ya? Tapi penasaran, Bu ya, sama awal pertama kali yang antum cerita, Bu ya? Yang santrinya masih 1, 2, sampai 10 orang itu, Bu ya, tadi ya? Masih ada, Bu ya, bangunannya? Masih ada sekarang bangunannya. Mungkin kalian tadi masuk kemari bisa masuk kendaraan. Itu nggak ada tadi. Oh iya, tadi masuk lewat pintu darah? Inilah jalan yang utama lorong masuk ke pondok ini. Awalnya di sini, Bu ya? Iya, lorong ini. Yang Habib Anies lewat juga di sini, Bu ya? Yang pertama kali di sini lorong. Nah, kebetulan kita punya kakek saudaranya di sini memberikan jalan untuk masuk ke pondok. Karena menuju ke pondok yang pertama itu nggak punya jalan. Jadi di sini di wakaf, Bu ya? Ini di wakafkan. Sehingga nanti kita akan melihat bangunan yang pertama sampai sekarang masih berdiri 35 tahun yang lalu. Pondok yang pertama. Jadi ini lorong pertama untuk pesantren Darul Islah. Dan tokoh-tokoh yang sering lewat ini. Iya. Termasuk juga dulu Habib Umar bin Habis pertama kali lewat sini. Habib Umar bin Habis, Bu ya? Setelah beberapa alumni yang ikut membantu kami termasuk di Habib Kurais Habib Muntir bikin majlis Rasulullah di sini lewat sini. Masya Allah. Nah, kita lihat tinggal ke atas ini. Ada bangunan seperti ini. Jadi ini bangunan pertamanya, Bu ya? Inilah bangunan pertama. Sama, ya. Waktu saat kita pondok di atas itu anak-anak sayangnya di bawah. Habibnya tinggal di bawah ya? Anak-anak di atas. Sampai menampung 10 orang karena sudah enggak mat baru ke lokasi yang sekarang kita tadi ada. Jadi di belakang sana? Iya. Coba lihat ini. Memang enggak pernah dirupa dari awal menjak dibangun. Dulu gerasi terbuka ini sini. Karena untuk bikin asramanya dibangun saja dengan beda ini di atasnya. Dulu bisa masuk kendaraan mobil di sini. Kalau ini ditempatkan siapa sekarang, Bu? Sama kakek. Sekarang dengan salah satu putranya. Masih keluarga juga, Bu? Masih keluarga. Yang untuk membantunya ini Alhamdulillah sepanjang jalan utama Boncit Raya sampai kemarin ini sekiri-kanannya yang didukung dengan masyarakat masih keluarga. Jadi kalau kami mengagurkan suatu kegiatan jadi banyak kemudahan lah. Buat izin-izin juga lebih mudah, Bu ya? Karena kalau lihat maulid-maulid ketahunan yang Jumat pertama robil awal itu penuh jamaah, Bu ya? Ya, bahkan sampai kita memanfaatkan bersama masyarakat yaitu mesjid di sekitarnya majelis dan lain sebagainya untuk menampung jamaah dari luar kota. Untuk mendukung, Bu ya? Ya. Doakan pemirsa yang mudah-mudahan ini akan menjadikan masalah dan manfaat buat ke depannya itu. Kami mohon doa mudah-mudahan ini berkelanjutan dan doakan juga santri mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, tentunya tidak banyak yang kami sampaikan semuanya ini lebih kurangnya mohon maaf ya. Kak Bu ya, ini di depan ponokos rantai santri lagi bangun apa, Bu ya? Rencananya. Ini kebetulan kita akan bangun kita beberapa punya putra untuk dibangun ke atasnya mereka tempat tinggal di bawahnya karena kebutuhan buat pendidikan tamu dan lain sebagainya jamaah yang semakin banyak terutama malam Jumat dan juga ada kegiatan ini pendidikan untuk anak-anak setiap sore hari PAUD Oh, ada PAUD nantinya, Bu ya? Ya, ada PAUD sudah ada untuk sementara mereka tercecar di beberapa tempat nanti dengan harapan kalau sudah terbangun bisa melempati lokasi yang di bawah ini yang sedang dibangun Jadi nanti PAUD terpusat di sini, Bu ya? Ya Oke, jadi di atas buat asrama santri juga, Bu ya? Nah, Bu ya ini pembangunan banyak banget dari tadi dan Bu ya juga cerita bertahap untuk proses pembangunan boleh nggak pemirsa kalau ingin support, Bu ya? Ya, sebelumnya kami terima kasih kalau seandainya ingin membantu memang saya katakan lebih awal saya tidak pernah menunggu saya melakukan apa yang saya mampu dan mohon doanya kalau di antara pemirsa semua jamaah ya berkenan ya silahkan datang mudah-mudahan ingin memberikan manfaat mereka yang tinggal ini kurang lebih santri sekarang 170 orang 170 santri, Bu ya? tambah dibebani biaya dan kami rutinitas terus melakukan dan bahkan hampir setiap saat-setiap tahun karena yang dibangun ini Pondok bukan hanya di Jakarta di beberapa biaya baru selesai yang di Banten yang di Jawa Tengah di Sumatera di Kalimantan dan alhamdulillah sekarang ini untuk persiapan mulai tiga bulan ke depan mudah-mudahan ada kemudahan dan mereka lebih nyaman lagi yang datangnya jadi langsung aja datang ke Pondok Pesantren Darul Islah baik yang di Jakarta atau di cabang-cabang ya, Bu ya? ya kebetulan yang dikerjakan yang karenanya bersama santri melibatkan juga santri ini ya, Bu ya? di samping itu kami katakan jangan sampai mengganggu belajar-mengajar ya Bu, ya apa ada tantangan sendiri, Bu ya? saat Pondok Pesantren di tengah kota Jakarta, Bu ya? misalkan ada gemerak ibu kota, Bu ya? gitu tantangan apa tidaknya itu relatif kita sikapinya ya, tidak ada sesuatu yang baik bahkan yang tidak baik pun seperti itu pasti ada tantangannya tergantung kalau kita meyakinkan sesuatu hal yang baik kenapa kita harus berhenti kenapa kita harus tidak berbuat jangan takut untuk berbuat baik jangan takut disalahkan untuk berbuat baik karena mereka banyak yang tidak berbuat baik gak takut disalahkan masya Allah ini tengah-tengah ini halaman luas apa, Bu ya? ini lapangan memang sengaja saya lari lapangan terbuka untuk digunakan kegiatan-kegiatan bukan hanya rutinitas setiap malam Jumat dan juga kami gunakan ada kegiatan-kegiatan bahkan kegiatan-kegiatan nasional seperti 17 Agustus juga Santri diusahakan untuk merayakan 17 Agustus upacara bendera, Bu? ya, pasti beratnya juga dilakukan oleh Santri itu ada tiang beneranya di samping itu juga nanti kalau misalnya ada suatu acara ada kemudahan jadi upacara 17 Agustus juga ada paski beratnya, Bu ya di sini, ya? dan kegiatan malam Jumat itu penuh jamaah, ya, Bu ya? karena hanya kegiatan itu ada juga pengajian nanti hari Minggu juga pengajian ibu-ibu ada juga oh, hari Minggu ibu-ibu, Bu ya? ada itulah yang saya katakan tadi enggak tertutup ya, untuk hanya fokus kepada Santri kami berusaha semaksimal mungkin mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya khususnya ya, mau yang mengaji silakan kalau ada anak mengaji ya silakan kalau ibu-ibu apa-apa cuman tentunya tanpa mengurangi kegiatan daripada pondok yang udah ada jadi warga juga merasakan dampak dari pondok pesantri itu ya, Bu ya? saya usahakan mereka merasa memiliki bahwa ini pondok mereka semuanya nih ya, jadi tidak ada masyarakat sekarang ini kecuali merasa memiliki ini pondok mereka ikut membantu ikut menjaga untuk mengawasi dan untuk mengembangkannya maka oleh karena itu setiap kegiatan-kegiatan besar seperti maulid itu mereka membukakan pintu untuk para tamu semuanya ya, apa yang bisa mereka lakukan mungkin untuk tempat tinggal mereka istirahat untuk kebutuhan makan minum dan lain sebagainya itu semua warga? semua warga sampai satu wilayah RW ini segotong royongnya begitu kuat ya, Bu ya? ya cuman diusahakan sedemikian terakhir, Bu ya bagaimana pendaftaran santri yang memasuk ke pondok pesantri Darul Isla, Bu ya? ada pun mereka yang ingin masuk ke pondok pesantri Darul Isla ini saya membukanya setiap kali bulan sawal karena dalam satu tahun ini yaitu mereka ada sempatan untuk pulang liburnya itu hanya di akhir bulan Ramadan 10 akhir oh, 10 akhir Ramadan sampai nanti 10 awal bulan sawal berbarangan mereka masuk ini santri yang lama maka kesempatan kami bukakan sebab pada bulan Ramadan akhir itu mungkin ada sebagian mereka pulang mukim dari situ baru santri masuk jadi setiap tanggal 10 sawal untuk masuk ke pondok santri Darul Isla dan pun santri, calon santri itu dibatasi tergantung yang keluar karena tempatannya terbatas kalau yang keluarnya 10 ya masuk jadi kuotanya tergantung tergantung santri yang keluar yang mukim nah itu daftarnya langsung datang ke sini atau ada online? ya datang langsung nggak ada online karena saya nggak punya online nggak punya pape online oke, jadi pendaftaran langsung langsung datang kemari ke lokasi ya nanti ini saya interview saya tanya-tanya sejauh mana mereka mau belajar jadi klasu daftar ke alamat yang ada alamat yang ada di pondok santri dan lulus lain oke abu ya terima kasih banyak abu ya udah meluangkan waktunya tim kami Nabawi TV sudah sempat hadir melihat segala untuk aktivitas dari pondok sender Isla dan juga sudah mengganggu waktu abu ya minta maaf abu ya terima kasih ya mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf segala kekurangannya izin pamit abu ya ya selesai sudah vlog kita kali ini ke pondok pesantin Darul Isla yang ada di Jakarta Selatan nah kemana lagi kita berikutnya saya juga belum tahu jadi pastikan kalian semua sudah subscribe dan follow sosial media Nabawi TV agar tidak tertinggal update berikutnya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh